Kami terima data semester 1 2022 Jumlah penduduk Timor Tengah Selatan itu 471.010 orang Terjun kepada DKB 2 Itu ada 54.000 penduduk TTS Ada dengan tanda putih Karena dia tidak bagian dari data 471.010 orang Setiap tahun itu Diri Ucapil mengeluarkan Dua kali data DKB data Bersi itu dua kali Di tanggal 31 Juni dan 31 Desember Kalau 31 Juni itu biasanya kami terima di awal Agustus Terus kalau 31 Desember kami biasa terimanya di akhir Februari Kami terima data semester 1 2022 Jumlah penduduk Timor Tengah Selatan itu 471.010 orang Namun ada Yang merujuk kepada DKB 2 Itu ada 54.000 penduduk TTS Ada dengan tanda putih Karena dia tidak bagian dari Data 471.010 orang Itu datanya dipisahkan oleh sistem Dari Diri Jenduk TTS Itu data yang dipertanyakan Apakah data itu BNB address itu ada atau tidak Jadi kemarin setelah kami dapat Dapat angka 54.000 Maka kami sudah bersurat ke Diri Jenduk TTS Dan sudah memberikan 54.000 data tersebut kepada kami Dan sudah kami pilih Per Desa Kelurahan Dan kebetulan minggu lalu Kami ada ke Desa Olais dan Desa Nasi Kami coba uji petik Jadi kalau di Olais Di bawah data 100 lagi Itu Di bawah 105 orang Data non-aktif itu Setelah kami cross-check Dengan kepada Desa Maka 60 orang itu ada Di Desa tersebut Namun data yang bersambutan Tidak menjadi bagian dari data penduduk Olais Terus kami juga Ke Desa Lasi Itu kami bawa Ada 357 orang Yang Dia merupakan data Non-aktif Setelah kami klarifikasi Dengan kepada desa Itu 176 orang itu ada di situ Namun datanya Menjadi data non-aktif Artinya Dia bukan warga Indonesia Tidak dikenali Sistem siap di Indonesia Apalagi di Lasi maupun Olais Setelah kami lihat Di Olais itu 58% Ada Kurang lebih Di Lasi ada 48% Yang ada Sehingga setelah kami lihat Ini ada Potensi Masyarakat Jumlah penduduk TTS Kurang lebih 20-30 ribu Yang belum menjadi bagian dari Data pendudukan di Kabupaten Timur Tengah Selatan Hal ini ya Tentu Apa Merugikan yang Masangkutan Sebagai warga negara Untuk menggunakan hak politiknya Baik kemudian Kapara desa Sampai dengan kemudian umum Walaupun ya Bantuan-bantuan Kaya Pemda Kabupaten TTS Karena kita tahu Jumlah penduduk Merupakan bagian dari rumus Yang dipakai untuk Menghitung Setiap Bantuan baik itu Dau, dap, dan lain-lain Sehingga Ini data tersebut Ini akan kami kejar Kami akan kejar 54 ribu ini Kami akan Siapkan surat Bapak Bapak Bapati Tangan-tangan Untuk Kami minta Para kapala desa Dibantu oleh Stakeholder yang ada Melihat kembali Ini 54 ribu Merangkali Kami tidak mungkin Datang satu per satu desa Kami misalnya Ke satu desa Tiga, empat desa Itu Orangnya Bisa didatang Ke titik itu Untuk kami Misalnya Rekam KTP Atau Status kepencukannya Dari belum sekolah Kami ruguh menjadi Sudah sekolah Atau Sudah meninggal Tapi dia masih Data niknya masih ada Kami terbitan Akte kematian Sehingga betul-betul Data yang ada Di Data penduduk Kami akan Keputusan TTS Ini Data yang mendekati Tingkat keakur Ternyata yang tinggi Begini Kami di Dini Stakeholder ini Fungsinya mencatat Setiap peristiwa penting Kebundukan Keakhiran Sampai kematian Kami tunggu di kantor Tidak datang Kami coba Jebol di desa Tapi ya itu Sudah Masyarakat kita Ada yang masih Sikap Cuek Sikap Tidak peduli Sehingga ya Seperti tadi Saya supaikan Ada yang sudah meninggal Tapi tidak dilakukan Ada yang sudah Harus Punya KTP Tidak merekam Ada yang Usianya sudah usia sekolah Tapi orang tuanya Tidak melakukan Perubahan Kartu keluarga Sehingga Masih banyak Elemen data Tidak berubah Hal-hal tersebut Dibu-ibu Kontribusi terhadap Adanya 54 ribu Sehingga sistem Mempertanyakan Anak ini Sudah umur Sekuluh tahun Contoh salah satu Kasus Tapi dalam Kartu keluarga Yang bersama Kultas Masih Belum sekolah Jadi Pakut diduga Yang bersama Sudah Meninggal Tapi tidak Dileporkan Dan lain-lain Sehingga ini Yang perlu kami Apa Libatkan semua Stakeholder Untuk Melakukan Pebersihan data Sehingga jumlah Penduduk Timur Tidak selatan Ini mendekati Tingkat Berarti Data di Dirjen itu Yang mencakup Berarti sekitar Lima ratusan ribu Warga Begitu Bapak Atau Kalau data bersih DKB itu Data bersih 471.010 Orang Ada data kotor Yang belum sempat masuk Kalau Merujuk ke DKB Semester 2 Per 31 Desember Itu ada 54.000 Tapi kalau Merujuk kepada Siap harian Sampai kemarin Itu ada 77.900 sekian Jadi Untuk DKB Semester 1 Kami baru bersurat Minta Kami minta Ke Bapak Dekati Kasih kami 77.000 sekian Itu Dikasih ke kami Karena yang 54.000 Itu Peristiwa Per 31 Desember Yang kami terima Di Bulan Akhir Di akhir Februari Begitu Itu dikasih Untuk kami kejar Tentu Kami tidak bisa Sendiri Kalau kami ke desa Dan Masyarakat Santai-santai Kami membuat apa Kami butuh Dukungan Kepala desa Babinsa Babinkantip Mas TKD Bidan desa Guru Semua stakeholder Yang ada Di Desa itu Untuk Menggerakkan Sekarang Kami Kurang lebih Satu minggu ke depan Sudah Bapak Bupati Sudah keluar Kami berharap Itu Pada saat Keadilan kami Di desa Data-data tersebut Sudah diterima oleh Kepala desa Data-data itu Menjadi Prioritas Kepala desa Untuk Setelah Kepala desa Melakukan Verifikasi Seperti yang Di Olais Dari 105 orang Yang kami kasih Ada 60 Kepala desa Punya tugas Cari 60 Menghadirkan Kepala desa Kepala desa Untuk kami Lakukan Perubahan data Baik itu Perubahan Elemen data Sampai dengan Perekaman Hmm